Halo, selamat datang di Kerabat Reptil Di acara Kerabat Reptil ini Gue akan mengulas segala macam jenis reptil Kalau di acara Bicara Gecko kan gue akan fokus mengenai Leopard Gecko Sedangkan untuk di Kerabat Reptil gue akan bicara semua mengenai reptil Nah, untuk episode pertama, chapter pertama ini Gue akan mengulas mengenai apa ini? Ayo Ya, betul Ular Bolpiton Bolpiton Leukistik atau Lucy Atau ular putih Kalau di Indonesia mungkin nyebutnya ular putih siluman Sebelum gue masuk mengenai bagaimana cara mendapatkan Lucy atau menternakan Biar kalian bisa mendapatkan BP putih Yang pertama gue akan menjelaskan secara umum dulu Mengenai ular Bolpiton itu tersendiri Ular Bolpiton termasuk ular yang paling ramah untuk semua kalangan menurut gue ya Jadi untuk teman-teman yang baru mau melihara ular Bingung mau milih jenis ular apa Lo bisa pilih nih ular Bolpiton Kenapa? Karena ular Bolpiton karakternya yang paling asik menurut gue Dari segi handlingnya Dia nggak gampang strike Dalam artian Nggak dikit-dikit Gampang gigit lu atau nyerang lu Malah cenderung lebih penakut Makanya kenapa namanya Bolpiton Yaitu Di saat dia takut Dia akan menjadi Seperti menjadi bola Lo lihat lu cuy ya Nah ini Kalau ular Bolpiton kayak gini nih karakternya Santai Kalem Nggak banyak gerak Beda kalau kayak misalnya Lu ular retik Atau sanca Atau boah Atau Ular lainnya lah Itu karakternya beda Mereka lebih Lebih banyak bergerak Lebih sensitif Terkadang lebih agresif Belum artian Gampang strike Bisa defend kandang Sedangkan kalau BP Ada sih beberapa yang Defend kandang Karena gue Punya yang indukannya Ini indukannya dia Ntar gue liatin ke lu Indukannya pun Ada beberapa yang Galak Tapi galak di kandang Di saat itu udah gue handle di luar Udah jinak lagi Itu yang pertama Yang kedua Bolpiton juga Sangat ramah untuk Pemula Atau Temen-temen yang baru Mau melihara ular Karena Pakannya yang Hemat Dan irit Untuk ukuran segini nih Ini paling Terakhir gue nimbang Paling baru 200 gram kali ya Itu lu cuma butuh Satu red small Atau Akhir Mencet akhir Mencet yang sudah besar tuh Satu ekor Seminggu Udah cukup Berarti kan harganya paling Ya 12-13 ribu lah Itu udah Udah cukup lah Untuk makan dia Seminggu Udah gitu Kandangnya pun Nggak perlu Besar-besar Kalau masih ukuran gini Gue pakai kandang Raksusun Bareng sama Geko-Geko Kalau udah gede Kandangnya Kandang susun Kayu Gue bikinnya Itu yang kedua Nah yang ketiga Bol piton juga Nggak gampang sakit Penyakit momoknya Paling flu Atau pilek Jadi kalau lu Kalau bisa sih Kalau merah bol piton Sebisa mungkin Kandang selalu bersih Dan selalu kering Jangan sampai Ngebuat dia bergenang Misalnya dia Habis kencing Lu biarin bergenang Sampai seminggu Nah itu mungkin Bisa-bisa menyebabkan Jadi pilek Atau flu Aduh Berantem dia Aduh Berantem dia Lagi pada makan Yang jantan Emang lagi birahi Jadi Suka berantem Nah balik lagi Ke backbol piton Untuk Ngedapetin Lucy Itu gampang Sebelum sampai situ Gue jelasin dulu Lucy ini Dia hasil Perkawinan Dari Kodong Atau Kodominan Istilahnya Ini Jackpotnya Jackpot yang Bakal kalian dapat Bisa Perkawinan Antara More Butter Kali Butter Mojave Kali Mojave Atau Butter Mojave Fire Kali Fire Banyak Banyak Perkawinan Yang bisa Menghasilkan Blue Eye Lucy Atau Blue Eye Leokistik Kalau Gue sendiri Ini hasil Perkawinan Dari Mojave Dan Butter Hasilnya Hasilnya Yaitu Kemungkinannya Hanya 25% Dari semua Telurnya Dalam artian Dalam satu telur Itu mempunyai Presentasi 25% Aja Untuk bisa keluar Ular putih Atau BP Lucy Ini Gue dari 6 telur Eh sorry Dari 5 telur Yang keluar Lucy Lucy hanya satu Sisanya Random Ada yang keluar Butter Ada yang keluar Mojave Ada yang keluar Normal Jadi Untuk Ngedapetin Memang Gak segampang Itu Ya hoki-hokian Lah Kecuali Perkawinan Lucy Amal Lucy Nah Kemungkinannya Bisa jauh lebih besar Jadinya Persenannya Tapi Kalau dari Perkawinan Butter Butter Atau Mojave Mojave Atau Butter Mojave Memang Kemungkinannya Hanya 25% Gampang Abis ini Gue liatin Bapak Ibunya Yang Indukannya Biar kalian Juga Punya Gambaran Seperti Apa Karena Warna Bapak Ibunya Malah Gak ada Warna Putih Sama Sekali Tapi Anak 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 Bisa Makan Warna Putih Unik Ya Nah Ini Kalau Ini Ibunya Morf Mojave Lihat Perbedaannya Jauh Nah Cuman Ini tadi Gue bilang Bolpiton Itu Termasuk Ular Yang Ramah Dalam Artian Karakternya Paling Enak Ini Walaupun Udah Jadi Indukan Tetap Tetap Jinak 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 Tapi Jinak Itu Bukan Berarti Dia Gak Bakalan Gigit Namanya Hewan Dia Punya Gigi Dia Bisa Nyerang Bisa Gigit Jadi Kalian Harus Tahu Karakter Ular Yang Kalian Akan Pihara Ini Walaupun Sejenak Jinak Gini Bisa Gigit Cuman Lebih Terjamin Aja Karakternya Dibanding Ular Ular Lain Ini Ibunya Ntar Gue Ambilin Gue Ambilin Bapaknya Nah Kalau Ini Kedua Orang Tuanya Ini Ini Bapaknya Butter Ini Abis Mau Sending Ini Ini Bapaknya Nah Ini Ibunya Mojave Kayaknya Ibunya Lagi Mau Bunting Lagi Gue Baru Mulai Gabungin Lagi Tahun Ini Untuk Project Lusi Lagi Mudah Mudah Berhasil Nah Lo Lihat Bapak Ibunya Gak Ada Warna Putih Bukan Berarti Menciptakan Ular Putih Harus Dari Ular Putih Nah Ini Perkawinan Antarkod Kodominan Butter Dan Mojave Dan Hasilnya 20% Menjadi Lucy Gampang Kan Nah Kalau Temen Mau Pengen Punya BP Lucy Dengan Harga Yang Terjangkau Kalian Bisa Beli Induk Kalian Bisa Butter Kali Butter Jadi Cowok Cewenya Butter Atau Mojave Kali Mojave Cowok Cewenya Mojave Atau Perkawinan Silang Mojave Antara Butter Juga Bisa Menghasilkan Lucy Cuma Semuanya Persenannya Hanya 25% Gampang Kan Jadi Seperti Itulah Cara Biar Bisa Mendapatkan Ular Bulbiton Putih Atau Ular Putih Mungkin Di episode Kali Ini Gue Cuma Ingin Mengulas Itu Aja Nah Nanti Di acara Kerabat Reptil Selanjutnya Segala Macam Pengulasan Mengenai Reptil Mau Itu Ular Salva Atau Panana Atau Sulcata Gue Akan Mengulasnya Di acara Kerabat Reptil Dan Mungkin Ntar Di kerabat Reptil Gue Akan Undang Temen Gue Juga Yang Keeper Keeper Reptil Lain Untuk Kita Saring Sharing Saring Ngobrol Mengenai Hewan Reptil Yang Mereka Pihara Jadi Selalu Ikutin Channel Ini Lo Jangan Lupa Comment Juga Di bawah Apa Yang Mau Dibahas Di Acara Kerabat Reptil Atau Acara Di Bicara Giko Juga Boleh Nyalain Loncengnya Lo Like Dan Lo Subscribe Dengan Lo Support Acara Ini Kita Kedepannya Akan Tetap Bisa Diskusi Gue Bisa Sharing Pengalaman Gue Kedepannya Mengenai Reptil Kepada Kalian Bicara Kipu Kali Ini Segitu Aja Thank You